Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Petanji Jaya channel Pagi ini saya berada di Mabda Stable Kondok pesantren Mabda Islam Kita akan Share bagaimana cara Memasang Kapal kuda Di Kaki kuda Ini masih dengan Mang Sarip Yang kemarin Memberikan tips Untuk menjaga Kuku kuda atau merawat kuku kuda Ada pun yang dibutuhkan Adalah satu tapal kuda Sebanyak satu pasang Atau empat Empat buah tapal Yang diusahakan seukuran Sehingga dia bisa Nempel tepat Dan sesuai dengan Anatomi kuku kuda itu sendiri Ya Jadi Dipaskan dulu Karena ada beberapa ukuran Untuk Kaki kuda itu sendiri Sehingga tapal kudanya pun Sama seperti sepatu manusia Ada Beberapa ukuran Selain tapal kuda Yang dibutuhkan adalah Horseshoe Nails Seperti ini Khusus ya Bentuknya seperti ini Ada berbagai merek Saya tidak merekomendasikan merek Yang penting Kalau bisa dia Tidak mudah berkarat ya Karena dipakai di kuda Dan kemudian cara Menggunakannya Atau memasangnya Kita simak Beberapa saat lagi Sebelumnya Kuda di Bersihkan terlebih dahulu Jangan lupa Saat memasang Tapal kuda Menggunakan celana khusus Seperti yang digunakan oleh Coach Sharif Kalau tidak bisa Merobek Celana itu sendiri Nah ini kalau kurang Seharusnya ada Patrian khusus Sehingga bisa Membakar Sendiri Si tapal kudanya Kemudian Mempaskan Dengan si tapal kuda itu sendiri Oke Jika sudah dipastikan Pas Bisa mulai Di Oke Kalau masih ada bagian Yang kurang pas Dipaskan terlebih dahulu Nah itu adalah Ujung Ujung daripada kakinya Untuk Bagian yang Mengangkat Distel Untuk bagian ininya Bagian Sekelas ini Kukunya distel Kemudian Kita menggunakan Pisah khusus juga Dibuat Supaya dia Tidak Tidak Maju Dan tidak mundur Jadi itu ada Sebagai kunci Dari tapal kuda itu sendiri Tidak muda lepas Baik sebelumnya Menggunakan Penghalus Apa ini namanya Emang? Kikir 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 Sepatu kuda Atau kikir Kaki Kuku kuda Supaya dia Halus dan pas Dibersihkan dulu Dengan menggunakan Kikir ini Jadi ada beberapa Alat Selain daripada Palu Kemudian ada Gegep Kemudian ada Juga pisau Yang akan dipasangkan Adalah Tapal kuda Dan juga Sepatu kuda Baik Sambil Menunggu Kucarip Memasangkan Sepatu kuda Kita Lihat dulu Disini ada beberapa Ukuran ya Bisa dilihat Ini ada ukuran Kecil Kemudian ini ada Ukuran Besar Jadi memang Tidak semua Itu sama Ada ukurannya Dan ketika Kita beli Yang Satu jenis Misalkan Itu belum tentu Pas Di kaki kuda Itu sendiri Maka harus Di Setel ulang Makanya memang Dibutuhkan Satu Tungku Pembakaran Khusus Untuk melemahkan Dan kemudian Menyetel Aral pas Patri Atau biasa Digunakan oleh Pengrajin Besi Bisa dilihat Disini Dibersihkan dulu Menggunakan Apa namanya Kikir Kemudian Kalau sudah Pas Harus betul-betul Dipastikan pas Karena kasihan Kalau kudanya Sebagaimana Kita pakai Sepatu Itu pasti Tidak akan enak Kalau kita pakai Sepatu yang Kurang pas Entah itu Kebesaran Entah itu Kekecilan Dan lain sebagainya Nah Ada Empat Delapan Lubang Paku Disini Ya Ada delapan Lubang Paku Yang Kesemuanya Harus diisi Ya Harus diisi Semua Dan harus Hati-hati Sekali Karena Posisinya Harus Keluar Kuku Kalau ke dalam Dia nanti Kena Dagingnya Dan itu Sangat Berbahaya Sekali Buat kuda Itu sendiri Makanya Harus Hati-hati Harus Konsentrasi Dalam Keadaan Tenang Jangan Ceroboh Karena akan Melukai Kuda Itu sendiri Betul-betul Harus Detil Terima Kuda Tidak Akan Merasa Sakit Kalau Memang Memasang Paku Kudanya Paku Tapalnya Dengan Baik Ya Tetapi Ketika Salah Maka Kuda Akan Merasa Sakit Ini Adalah Paku Pertama Dan Harus Risi Agar Kuat Ya Mau Masang Sepatu Kuda Seperti Ini Sebaiknya Dilakukan Sendiri Tidak Oleh Dua Orang Dan Yang Sudah Terbiasa Tidak Boleh Ganti Ganti Karena Biasanya Kuda Itu Akan Nyaman Dengan Orang Yang Biasa Mengurus Seterusnya Ini Adalah Paku Kedua Oke Dan Seterusnya Harus Hati-hati Kita Memasang Sampai 8 Paku Jangan Sampai Pelukai Atau Menyakuti Kuda Itu Sendiri Butuh Kesabaran Tapi Insyaallah Ini Dipasang Ketika Sudah Kelihatan Kurang Layak Baru Diganti Ya Tidak Rutin Mesti Harus Misalkan Sebulan Sekali Gitu Ya Kalau Sudah Mulai Terkoyak Atau Lepas Maka Ini Harus Diganti Oke Demikian Mudah-mudahan Bisa Memberikan Manfaat Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh